Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Fising Arapura Hari ini saya akan berbagi tips teman-temannya untuk membersihkan kila lur Untuk lur kita biar awet Karena kalau tidak perawatan akan cepat rusak teman-teman ya Ini saya siapkan dulu air Untuk tips supaya lur kita awet dan mudah tahan lama teman-teman ya Dan saya siapkan sunlight untuk cuci piring teman-teman ya Ini murah meriah Dan mungkin di rumah-rumah juga Semua ada sabun begini teman-teman ya Ini saya pakai sabun sunlight Untuk perawatan kilalurnya Ini kilalur saya akan cuci Karena saya dari mancing Tapi saya tidak dapat apa-apa Karena terlalu air payonya terlalu tinggi teman-teman ya Dan ini sudah kena air asin Lalu kita cuci untuk perawatan Dan kita pertama-tama kita ambil sabun Dengan air kita tuankan ke dalam ini secukupnya teman-teman ya Terserah kita Yang penting kita bilas nanti dengan air bersih saat sudah mencuci teman-teman ya Ini tergantung dari kita berapa saja Jadi saya kasih turun sabunnya dulu Sang light Lalu kita aduk supaya sabunnya merata teman-teman ya Kita aduk Sampai rata Sampai dia berbusa Ini Ini seandanya saja teman-teman ya Untuk menghilangkan Sisa-sisa air garam di sela-sela Yang tempat mata kail teman-teman ya Untuk perawatan ini sudah berbusa Sudah licin Ini kalau sudah begini teman-teman ya Kita Kasih turun kilalurnya di dalam Baskon ini Ini kilalurnya teman-teman ya Ini karena sudah Dari air laut Jadi kita harus cuci di sela-sela sininya teman-teman ya Di sela tempat mata kailnya Dengan leader Ini Semua Ini dia terapun teman-teman ya Saat kita Testing di Muara Atau di Laut Ini ada bekas-bekasnya semua teman-teman ya Jadi kita cuci Air sabun Supaya kita punya Kilalur Bagus Ini mereknya teman-teman ya Kilalur Kita cuci dulu Ini saya kasih turun dulu semua teman-teman ya Biar kita Nanti kita gosok satu-satu Saat di dalam Baskon Kita turun Kasih turun Ini ada Popier satu teman-teman ya Saya pakai kemarin Karena air terlalu tinggi juga Jadi susah mancingnya Ini kalau sudah begini teman-teman ya Ini sudah ada air sabunnya Jadi tinggal kita gosok nanti pakai Kita pakai sikat gigi untuk Menggosoknya yang di dekat Matakail teman-teman ya Ini kita rendam Sambil kita gosok-gosok teman-teman ya Dan usahakan Kalau kita cuci begini teman-teman ya Usahakan Kita kasih keluar dulu matakailnya Supaya kalau kita cuci Tidak ada eksiden di tangan teman-teman ya Dan kita utamakan keselamatan Saat Mengerjakan sesuatu Ini ada Karat-karatnya teman-teman ya Dari air laut Dan usahakan Saat pulang mancing Langsung kita cuci Biar kita punya Barang-barang Alat-alat mancing AW teman-teman ya Untuk perawatan Dan semua pemancing Kadang pulang mancing Langsung Taruh Tidak perawatan Itu yang bikin rusak Alat-alat mancing kita Teman-teman ya Dan Saat kita mencuci Kita ambil sikat gigi Yang sikat gigi bekas Lalu kita gosok Di tempat Matakailnya Ini teman-teman ya Kita gosok disini Supaya Karatannya Atau Sisa-sisa air garamnya Disitu menempel Dia akan keluar Teman-teman ya Ini untuk perawatan Teman-teman ya Ini kita sikat Sampai dia keluar Di selah-selahnya juga Kita sikat semua Supaya Bersih kelihatan Dan ini ada Kelirinya juga Di dalam teman-teman ya Untuk Mengundang Ikan Supaya Kalau kita buang Dia bunyi Dan dia akan Sambal Ini saat perawatan Teman-teman ya Kita sikat Begini Sampai dia berbusa Ini Ini di lidahnya Teman-teman ya Kebanyakan Kalau kita gosok Dia menempel Air garam Ini Kalau kita gosok Semakin berbusa Teman-teman ya Karena kita pakai Sabun Sainlake Ini sabunnya Sabun murah Nanti kalau selesai Ini Kita gosok-gosok Nanti kita Lap kering Selesai Membersihkan Di lalurnya Teman-teman ya Ini poper Ada satu juga Poper saya pakai Kemarin Ini tempat Matakelnya Ini tempat Lider Tempat matakelnya Kita gosok Semua teman-teman ya Di lidahnya Di badannya Juga Supaya Awet Jadi kalau pakai Sikat gigi Harus yang Halus Ini Kita sudah cuci Teman-teman ya Lalu kita Kasih keluar Lalu kita Bilas nanti Pakai air bersih Jadi kita Buang dulu Airnya ini Air sabunnya Lalu kita Bilas beberapa Kali Dan usahakan Kalau kita Bilas Usahakan air Mengalir Teman-teman ya Supaya dia cepat Keluar air Sabunnya Ini saya Tuhankan dulu Airnya Biar kita Bilas nanti Lalu Lurnya Kita Kasih turun di Baskon Untuk Mengbilasnya Ya Kita Kocok Kita Kasih rata Aduh-aduh Supaya Selalur Rata Bina air Kita Kocok Kalau kita Spool Cepat Dia Bersih Teman-teman ya Ini untuk Saat Spoolnya Ini sudah Berapa kali Ada Sudah Tiga kali Saya ganti airnya Teman-teman ya Ini Lalu kita Ambil Kain Untuk Di atasnya Nanti Supaya Perawatannya Bagus Ini saya kasih Keluar Saya taruh Di sini Ini saya pakai Air sorben Teman-teman ya Kain sorben Ini kita Sudah bilas Teman-teman ya Kita Taruh Di sini Kita Susun Dulu Biarkan Dulu Dia Mengendap Airnya Ke bawah Nanti Kita Lap Kering Teman-teman ya Ini sudah Kita Biarkan Begini Sambil Airnya Turun Semua Selesai Airnya Turun Lalu kita Lap Kering Nanti Teman-teman ya Dan nanti Saya berbagi tips Bagaimana caranya Untuk Merawatnya Saat Saat kita Kasih Masuk Di box Ini Sambil 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 Kain Untuk Kita Mengelap Kita Lap Kering Kita Lap Kering Dulu Teman-teman ya Ini sudah Bersih Sekali Teman-teman ya Untuk Perawatan Kilalur Kita Dan Bersih Dan Usahakan Jangan Sekali-kali Ada Mata Kail Saat Terpasang Kita Usahakan Kasih Keluar Untuk Membersihkannya Kilalur Kita Ini Hasilnya Teman-teman ya Kita Lap Semua Supaya Mempermudah Untuk Saat Mengelap Dan Ini Hasilnya Teman-teman ya Bersih Sekali Saat Kita Perawatan Kilalur Oke Teman-teman Mungkin Saya Akhirin Disini Bersama Saya Bising Arab Pura Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih